Intro Ya waktu awal kami bertemu, dulu kita masih SMA sih waktu itu Terus gak sengaja kita ikutan outbound bareng di Quantum Learning Dan situlah kita kenalan Dan saat itu gak ada rasa apa-apa Malah si Mita takut karena saya bener-bener super usil Setahun kemudian kita cuma lewat SMS aja untuk say hi waktu itu Dan lama-lama sih kita jadi teman curhat Terlalu lama-lama juga kita menjadi sahabat saat itu Hingga saatnya tahun 2003 saya harus meninggalkan Surabaya untuk menuju ke Bandung Karena saya harus pindah kuliah saat itu di ATT Telkom Dan sayangnya tidak bisa kami hanya sebatas sahabat ternyata Ternyata saya memiliki rasa dengan Mita dan tanggal 2 Desember 2013 Ketika saya pulang ke Surabaya akhirnya kita jadian saat itu Dan sayangnya di hari yang sama di 6 jam kemudian saya harus balik ke Bandung untuk kuliah lagi Siapa sih yang pengen LDR? Setelah itu saya memutuskan untuk keluar dari SST Telkom Memutuskan untuk kuliah saja di Surabaya Dan goodbye LDR 6 tahun kami pacaran Sedih, senang, cili berganti Berantem, baikkan, berantem, baikkan gitu aja Sampai ada 30 Februari mungkin kalender Tapi semakin lama hubungan kami pun mendapat lampu hijau dari orang tua kami Hingga saatnya Mita menyelesaikan kuliahnya sebagai dokter Dan saya juga sebagai desain produk Dan disana saya memutuskan untuk berniat melamar Mita Nah ini dia Momen yang tak dikserah yang luar biasa buat saya waktu itu Singkatnya sih kami akhirnya menikah Di tanggal 15 Februari 2009 saat itu Dan inilah awal kami memulai kehidupan sesungguhnya sebagai pasangan suami istri Model kami waktu menikah itu cuma ingin mengurangi dosa saat itu Dan waktu itu kami belum punya kerjaan tetap Mita cuma sebagai dokter biasa yang dibayar 20 ribu sekali datang Dan saya cuma lagi ngerintis menjadi wedding photographer Tapi kami yakin kalau rezek itu pasti ada kalau kita nikah Nah terbukti sudah kalau kita menikah Karena niatnya karena agama Rezek itu pasti ada Mita alhamdulillah waktu itu keterima sebagai sekolah spesialis kulit waktu itu Dan begitu juga saya dengan HWP Yang sedikit demi sedikit HWP akhirnya bisa merangkak naik ke atas Namun seperti dilema pengantin-pengantin baru yang lain Selalu dihasilkan pertanyaan Gimana sudah isi? Gimana sudah hamil? Gimana? 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 Ya lumayan bikin Mita seras waktu itu Kami memang di awal berniat untuk pacaran dulu setelah menikah Namun saat kami ingin berniat memiliki anak ternyata perjalanan kami tidak berjalan dengan mulus Program demi program kami jalanin Hingga akhirnya Mita pun harus melakukan operasi laparaskopi Karena ada penyumbatan di saluran telurnya saat itu Dan Fakta pahit pun harus kami terima Mita di fondi tidak bisa memiliki anak dengan secara normal Bayi tabung itu adalah cara apabila kami ingin memiliki anak saat itu Saya tahu Mita pasti terpuruk sekali dengan kabar ini Kami tidak mungkin melakukan bayi tabung karena biaya yang cukup besar Juga kondisi Mita yang harus sekolah hingga 4 tahun ke depan Cuma satu kata yang bisa kami berdua lakukan Yaitu Pasrah Dan Allah pun maha tahu Dan tidak ada yang tidak mungkin bila Allah menghendaki Sebulan kemudian Mita ternyata hamil Alhamdulillah ada saat kami pasrah Karena kami sedih di fondi tidak bisa punya anak Allah ternyata berhendak lain Hingga pada waktunya di tahun 2011 Putri cantik kami yang bernama Mariam Ayak Kamilah Hedi Lahir di muka bumi ini Semakin lengkap kehidupan kami Hidup kami sekarang memiliki kehidupan baru yang mana Job description kami bertambah Yaitu menjadi orang tua Kami pun sama-sama sekolah lagi Belajar bersama untuk mendidik anak Dan menjadi orang tua yang biasa Dan yang pasti bisa menjadi orang tua Contoh bagi buah hati kami Allah tidak berhenti memberikan kami kebahagiaan dan rejeki April 2014 kami pun dianugerahkan seorang putra yang ganteng yang kami beri nama Muhammad Abdul Kian Hendi Lengkap sudah sekarang putra dan putri kami Kami tidak pernah menyangka rejeki Allah tidak seperti ini Kami pun mengisi kehidupan kami dengan urusan-urusan anak yang luar biasa Disambi dengan kegiatan Mita yang masih sekolah spesialis saat itu Dan begitu juga dengan saya yang harus kadang-kadang harus keluar kota atau keluar negeri untuk memotret Ini menjadi pelangi dalam kehidupan kami Ini menjadi pelangi dalam kehidupan kami mengurus anak-anak 2015 pun Mita selesai dengan pendidikan dokter spesialisnya Dan selain rezeki ini Laki-laki kami yang di tahun 2010 dipastikan tidak bisa memiliki anak Alhamdulillah Abdul dan Mariam akan punya adik baru lagi Dan tepat Januari 2016 bertambah lagi anggota keluarga kami Dialah Muhammad Ali Khalifa Hendi Dan hari ini 15 Februari 2016 Tepat 7 tahun usia pernikahan kami Bukan waktu yang singkat untuk menjalani hubungan luar biasa ini Seperti layaknya sebuah rumah tangga banyak sekali coba-coba yang selalu menghiasi kehidupan kami Pertikahan rumah tangga itu mungkin bumbu-bubu pada kehidupan kami Cuma apa arti sebuah pertikahan bila kebaikan kami adalah kunci bagaimana kami menikmati kehidupan kami dalam sebuah atap rumah tangga Masih ada sisa umur kami yang harus kami hadapin Masih banyak PR-PR yang harus kami selesaikan Hingga salah satu dari kami harus menghadap Allah SWT Dan kami percaya bahwa cinta kami sebagai suami istri Cinta kami kepada anak-anak kami adalah cinta kami kepada Allah SWT Bagian di dunia ini hanya sementara Dan doa kami berdua sebagai orang tua Hanya ingin anak-anak kami kelak menjadi anak yang soleh-soleha Dan juga bisa selalu mendoakan kami kelak bila kami sudah tidak ada di dunia ini lagi Semoga Allah mempertemukan kami semua di surga Amin Happy Anniversary untuk orang yang sudah berkorban hidup dan mati demi melahirkan anak-anakku Semoga mautlah yang memisahkan kita berdua I love you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya